Pemudisa perjalanan modik lebaran 2024 mengisahkan cerita yang menarik bagi masyarakat. Ya, hal ini tertuang dalam merautan ekspresi bahagia pemudik saat melalui jalur tol dengan skema rekesa lulintas yang dilakukan oleh Korlan Taspori. Asep Aziz, Pak Rebaziz dari mana nih? Dari Tanggerang, dari Cikupak nih, mau ke Garut. Boleh berita tanggapannya tentang rekesa lulintas modik tol ini? Ya, kayaknya sih kalau pertama saya lihat nih pemberitaannya keren ya. Jadi yang semula agak ngeri, bahkan mikir cari alternatif kemana nih kalau lewat tol kan kayaknya kalau nggak ada rekayasa gitu, oh udah pasti macet luar biasa. Tapi pas saya lihat kayaknya suatu arah ada kontraflow, jadi lebih banyak yang mengarah ke mudiknya, ya pasti kayaknya lebih bagus ya buat. Jadi kita nggak berlama-lama di jalan gitu. Lebih mempercepat. Dapat info dari mana aja, Pak? Ya biasanya dari TV lah, dari berita, kemudian sekarang kan juga ada media sosial juga, juga saya lihat gitu. Yang pasti sekarang kalau mau kemana-mana otomatis lah kalau nggak lihat berita di TV, itu lihat medsos lah, itu udah pasti mau lihat nanya ke siapa. Dari Cileng sih, Pak. Mau menuju ke Garut gitu, Pak. Boleh minta pendapatnya tentang rekayasa mudik tahun ini, Pak? Alhamdulillah ya untuk di tahun ini, kita juga melihat dari perjalanan gitu, Pak ya. Kebetulan juga kita lihat dari sini, cuma insya Allah lancar, Alhamdulillah lancar gitu. Betul, betul, Pak. Ya kebetulan kan kita juga mungkin lihat dari media gitu kan, dari televisi, dari pagi juga sebelum berangkat, tapi ya melihat dulu, cek dulu begitu, Pak. Alhamdulillah juga kesempatan di sini lancar, udah kita berjalan aja gitu, Pak. Alhamdulillah lancar. Harapan tahun depan, Pak? Gimana, Pak? Ya mudah-mudahan tahun depan pun kita tingkatnya lagi lebih bagus lagi gitu, Pak ya. Dari segi pengamanannya, dari segi inginnya, kebetulan juga ada rasa-rasanya ada seperti apa itu namanya, untuk reliknya gitu lah, istirahatnya. Ini seperti itulah. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus lagi, Pak. Harapan kami seperti itu mungkin, Pak, sebagai pengundi. Betul, betul, betul. Saya dengan teguh dari Bekasi, tujuan saya di Surabaya. Dengan adanya one way, cukup membantu sekali sih. Jadi memecah kemacetan yang selama ini jadi penyakit kalau kita mau mutik. Harapan saya sendiri sih, memang ini kan momennya lebaran ya, semua orang pingin mutik. Tapi untuk one way ini kalau bisa tetap diterapkan terus. Dan ganjil-ganep ini kayaknya lebih diterapkan lagi deh dengan e-tilang elektronik lah. Gimana selesai tahu-tahu kasih tilang gitu lah, biar untuk lebih tertip lagi aja. Jadi pemutik juga, jadi lebih teratur gitu. Untuk plat nomor genap-genap, ganjil-ganjil gitu. Jadi lebih teratur taruh ini.